Sejumlah pelajar warga desa Peranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini sedang berupaya mendapatkan sinyal internet dari atas bangunan toilet umum. Para siswi SMP 4 Bawang ini berupaya mendapatkan sinyal hotspot milik sekolah mereka yang berjarak 2 km dari dusun berbukit tempat tinggal mereka. Menurut para siswa, mereka sangat terbantu dengan adanya wifi yang baru dipasang oleh pihak sekolah meski sulit mengaksesnya. Sebelumnya, mereka tidak bisa mengakses internet karena letak dusun yang terpencil berjarak 60 km dari ibu kota kabupaten dan infrastruktur yang belum tersedia dengan baik. Karena cuma ada disini ada sinyalnya. Cuma sekarang pelajarnya lewat kami? Terus takut enggak kalau belajar di atap ini? Enggak. Ya sebenarnya sangat mengkhawatirkan, tetapi ada beberapa rumah yang tidak terjangkau jarak hotspot sehingga siswa ini mendekati antena hotspot yang SMP sediakan ini. Sementara itu untuk membantu pembelajaran jarak jauh para siswa, jajaran anggota Polres Gerobogan menyediakan fasilitas rumah semar di Mapolsek Purwodadi. Rumah semar merupakan singkatan dari Rumah Semangat Membaca untuk Anak dan Remaja. Halaman Mapolsek diubah menjadi ruang baca dengan berbagai buku bacaan, iPad, dan wifi gratis bagi para siswa. Polisi pun mewajibkan anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di rumah semar. Fasilitas rumah semar disediakan untuk mendukung program Kapolda Jatang dalam membantu pendidikan anak sekaligus sarana kampanye, polisi, sahabat anak. Di dalam rumah semar kita siapkan buku, meja kursi, dan juga kita siapkan wifi, dan kita juga siapkan satu buah iPad untuk pelajar sekitar Polsek untuk belajar dengan nyaman dan nyaman. Selain membantu kegiatan pembelajaran jarak jauh, rumah semar juga diharapkan bisa turut mensosialisasikan pentingnya literasi dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Tim Liputan Metro TV